Pemisah reformasi yang digulirkan tahun 1998 telah melahirkan 6 agenda reformasi. Meski buah manisnya telah kita nikmati saat ini, sejumlah agenda masih menjadi pekerjaan rumah kita. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ternyata kian merajalela di negeri tercinta. Jakarta, Mei 1998, gelombang demonstrasi makin menjadi-jadi. Mahasiswa menduduki gedung DPR-NPR. Selain mendesak Soeharto turun, para mahasiswa ini menuntut penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Setelah 16 tahun reformasi, korupsi tetap menjadi bahaya latihan bagi negeri ini. Ketua Mahkamah Konstitusi, Akin Muhtar. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo. Hingga Sultan Batu Gana yang berjabat Ketua Komisi Energi DPR tersandung korupsi. Rias koruptika makin dikukuhkan. Korupsi menggurita hingga daerah tak terkecuali Banten. Sang Nakoda, Ratu Atut Hoisiyah, terseret tiga kasus sekaligus. Yaitu sengketa pilkada lebak, pengadaan alat kesehatan, serta kreatifikasi. Saking masalnya, percakapan warung kopi bilang, dulu di masa Orde Baru korupsi berlangsung di bawah atau di atas meja. Sekarang, mejanya pun diangkut sekalian. Ini bukan tanpa fakta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangani 332 kasus antara 2003 hingga 2012. Pelakunya mayoritas penjabat tinggi dan penyelenggara negara. Reformasi 1998 juga mengamanahkan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Hasilnya, sejak 1999, jumlah daerah otonom baru membengkak. Sekarang, Indonesia terdiri atas 34 provinsi, 411 kabupaten, dan 93 kota. Salah satunya, Provinsi Banten yang merupakan hasil pemekaran dari Jawa Barat. Meski sudah berusia 14 tahun, jumlah warga miskin masih 5,74 persen. Tas seluruh daerah otonom baru bernasib seperti banter. Mayoritas lebih buruk. Itulah pekerjaan rumah yang tersisa di balik gencarnya otonomi daerah sejak 1999. Pekerjaan rumah itu makin panjang bila menengok kesenjangan kaya miskin di negeri kita. Kapasitas ekonomi kita dilihat dari produk domestik bruto memang masuk sepuluh besar dunia. Namun, rasio gini Indonesia melonjak hingga 0,43 persen. Artinya, kesenjangan warga kaya dan warga miskin makin lebar. Itulah mengapa kesejahteraan yang menjadi amanah konstitusi belum dinikmati seluruh rakyat.